Assalamualaikum, selamat datang kembali di Brambang Garlic Oke, jadi ini adalah bahan untuk membuat biskuit tanpa telur Ini ada gula, 12 sendok makan atau 125 gram Kemudian baking soda, ini 1.4 sendok teh Aduk rata Kampurkan dengan susu 125 ml Dan ini dimasak menggunakan api kecil sambil terus diaduk Oke, ini sudah mengental, bisa dimatikan dan konsistensinya seperti ini Di tempat yang berbeda, saya sudah menyebutkan tepung protein rendah Ini 15 sendok makan atau sekitar 165 gram Dan saya akan menambahkan sejumput garam Kemudian mentega, ini 3 sendok makan atau ukuran pastinya itu 45 gram Dan ini diuleni sampai menjadi butiran-butiran pasir Nah, bisa kelihatan kan ini teksturnya seperti crumble, seperti butiran-butiran Kemudian Saya akan memberi pasta vanila 1 sendok teh Nah, sekarang masukkan campuran susu yang tadi Oke Ini diuleni dulu Kemudian ini ada sisa susu 125 ml Tapi jangan saja masukkan semuanya Sedikit demi sedikit aja dulu Sambil diuleni Oke, ini cukup Jadi saya tidak menggunakan semua susu Ini masih serumayan banyak Kita buruk sedikit tepung supaya merengkat Kemudian Tutup dengan plastik Dan mulai menggiri Untuk catatannya Bebas kerja Disini saya menggunakan tutup brush Siapkan Loyang yang sudah diberi kertas roti Untuk menghiasnya Ini bebas Saya menggunakan Lingkaran yang lebih kecil lagi Kemudian Bikin pola garis Di bagian pinggir biskuit Next Bikin pola lingkaran Di bagian tengah Menggunakan tutup glass Bikin pola lubangnya Pakai tusuk gigi Bagian pinggirnya Juga diberi pola lubang Nah, sekarang kita bikin Pola garis di bagian tengah Oke, sekarang waktunya dipanggang Nah, biskuitnya sudah jadi Ini renyah banget Coba ya Dengar suaranya Nah, kedengeran kan? Renyahnya gimana? Dan coba deh Kalau dimakan Kalau dimakan Soaranya bakal kriuk-kriuk Biskuit ini cocok banget Buat teman ngopi Sore hari Atau sambil minum teh Oke teman-teman Pencet like Kalau suka dengan videonya Jangan lupa subscribe Brambang Garlic Biar gak ketinggalan Update video terbaru lainnya Follow juga Akun sospeat Brambang Garlic Linknya di deskripsi Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Selamat mencoba Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton